Halo guys, berkaitan di channel gue hari ini, hari ini gue bakal lanjutin lagi nih nonton anime yang berjudul Kakopi, sorry banget telat ya istilahnya jadi beberapa hari ini gue lagi gak enak badan lagi sakit jadi ya gue undur aja lah sampe gue bener-bener sembuh gitu sekarang pun juga sebenernya masih ya agak-agak sakit tapi sehingga udah oke lah makanya gue pengen nonton nih anime yang belum gue tonton nih beberapa hari ini gitu Tokopi terus ada beberapa anime juga Usawa Ranking terus Platinum N, Sakugan terus ada juga nanti itu Biberiod terus Taishow juga gitu jadi ya banyak lah gitu ya dan pokoknya sekarang kita mulai aja untuk episode ke-8 dari Taishow kemarin si MC sama si ini ketemu ya sama si siapa tuh namanya komandan ya sama si Hel juga jadi ya udah diduga sih dengan bakal action entah sebenarnya alesannya apa ini juga apa tapi terlihat aja udah ya ini dari episode ke-8 satu, dua, tiga Utaih Utaih Nah ini kan dia villain kan, terus nih si kawamanannya kita juga belum tau nih dia sebenernya kenapa gitu, udah tuh dia kan bilang kalau udah bilang aja kalau udah biarin aja si top ngapain gitu jangan diganggu gitu kan, maksud gue why? Sampai jelas sih kata, oh apa tuh namanya si yang villainnya itu tuh, yang indiannya hell apa sih namanya musikart, eh musikart, konduktornya si hell itu karena masalah personal sih tapi feeling gue sih kayaknya udah bakal dianatin, ini kasusnya kayak waktu itu kan gue pernah bilang ya gue lupa sih ya, minggu kemarin ya, itu mirip kayak yang kata musuhnya yang di fight itu yang temennya si shiro, yang rambutnya biru, yang punya rider feeling gue pasti bakal jadi kayak gitu, jadi kayak di carry banget sama musikartnya, si konduktornya tapi ini setelah dia tau kan karena setelah dia tau kan, misalkan dia tanya ngebunuh si ini tuh maksudnya alesannya tuh sangat-sangat dangkal gitu loh, gue kecewa sih maksud gue kayak, cuma karena demi ngilangin itu doang, udah gila sih, maksud gue sumpah nih, ini bener-bener mirip kayak di fight itu loh, gila deh ya, kayaknya dia bakal berubah sama kayak ininya kali, mungkin kayak ngebagi kuatan tuh dari yang di kanan merah-merah itu, makanya sekuat itu disini si siapa sih namanya nih Unmei, Unmei udah mulai berpikir logis ya jadi dia gak mau nyerang, langsung berpikir kayak oke kita lihat situasi dulu gitu Tuh, sumpah gue gak relate sih sama musuhnya itu kayak dia tuh takut tapi dia itu apa ya kayak, kayak percaya diri tapi takut juga gitu gue bingung sih, sumpah kayak, kayak aneh banget gitu loh, dia tuh kayak takut tapi kayak, apa ya kayak, percaya diri, maksudnya ya gila-gila aja gitu loh kenapa mesti harus, harus kayak, dia takut gitu loh maksudnya gue, gue gak, gak ini sih, maksudnya gak, gak, gak nangkep sih si vilainnya itu komandannya itu aneh natan lenny taitan ada, iya kan tadi kan mau hujan kan pas banget ya mau hujan nah terus ini si top kan tadi ya kena serang dan mungkin disini kita akan melihat sisi kemanusiaan dari si Unmei dan disini gue suka nih deh ekspresinya sudah mulai ekspresinya udah mulai berubah-berubah si Unmei ini tadi karena kepanikan tadi oke, biasanya kalau dia kan awal-awal kayak, berarti ini artinya bukan flashback dong berarti ini artinya ini bener-bener lanjutan kayaknya soalnya disini Unmei wajahnya bener-bener berekspresi gitu loh kayak ke CT bisa jadi sih tuh Unmei oh, gue tau nih mulut ke mulut oke, gak apa-apa ini demi apa tuh demi kesehatan kalau ada on-echan ya dia bisa ngurusin dia udah lebih berekspresi gitu loh tapi dia bukan ke CT tapi ya ke CT disini oh my god hmm 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 Terima kasih. 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 low-power gitu Oh itu ada bakal divet apa sih eh sekalibah asyid atas Oh tanya kena bakar udah gila dua-duanya gitu kan sumpah diorang oke Oh tengokku Oh ya kan lu bisa nggak tahu nggak usahkan lu lakukan oh my god itu dia maksud gue kenapa lu nggak sadar lu ngelakuin hal ini lu nggak sadar ya bodo amat gitu tapi lu tetep-tetep bawahan aduh my god Oh oke jadi dia bukan konduktor kan bener gua bilang makanya nggak pernah nggak pernah gini-gini kan Oh ya oke lah tuh gue gini loh enggak gua ada sedikit kejanggalan sih disini Hai gua disini kejanggalan sih paling gua teman-teman gua masih ada beberapa hal yang gua ingin sih bentar 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 segini kenapa mereka itu ngebiarin orang kayak begini jadi komandan kenapa enggak enggak diganti gitu kan aneh banget ya Hai Kamen kan dia bener-bener dibuang Ritter League kayak si Tom nasi shiro divet aja gila ya Rider tuh kasihan tuh Masternya siang divetin di sini juga sama tuh tapi sini bedanya ya dalam dibuang aja lebih lebih menyakitkan gitu tapi seenggaknya memang hal emang emang jahat sih bukan jahat sih dia itu lebih ke arah apa ya Oh berarti terima dia Oh my god ya berarti artinya filien udah selesai dong karena hai 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 jantar gua gua terima bahas yang ini sih yang tadi yang apa filien nanti dulu deh Hai bcetis lainnya musuhnya udah enggak ada lagi dong karena mungkin ada tapi Hai helkan helkan istilahnya cuma main-main sama mereka dan dia cuma ngikutin instruksi dari si komandannya gitu kan jadi terima-tima cekan mempengen main-main doang gitu sih hal Hai dan karena dia udah dibawahnya dari si udah nggak diperluin bikin lagi tuh si komandannya itu tadi jadikan artinya file-nya udah udah nggak ada lagi dong harusnya karena komandan yang yang mengatur semua tadi yang mengatur kayak mereka pengen mengendalikan gitu kayak gitu-gitu udah kan pengen mengendalikan di itu pengen dengan ini petikan artinya tetap berada di bawah komandan berarti artinya komandannya dong simponinya dong yang bener-bener kayak pengen mengendalikan gitu karena si helkan dia lebih udah caranya karena gini kan harusnya kan yang mengendalikan di itu itu kan komandan tadi tuh yang dibuang tadi sama sih hel gitu kan dia begitu nah karena si komandannya dibuang yang merupakan otaknya harusnya dan sih yang tetap di bawah naungannya si simponi itu karena dia bukan konduktor nih si komandannya dan dibuang artinya rencana-rencana ngendalikan di itu itu kan berarti ya artinya perkutat di hel dong Hai tertinya Om simponi berarti Hai bakal jadi filian akhir nanti ya simponi bakal jadi filian akhir bakal jadi aku tenang musuh terakhirnya nanti karena tadi si hel itu Hai masa tiba-tiba selesai begitu aja itu masalah gede loh ngedaliin di itu membangkitkan di itu masih cukup semuanya dibuang cuma dengan dibuangnya aku ternyata dibuangnya si om komandannya itu kan aneh banget gitu kan Hai itu sih masih juga pertanyaan gue disitu masih juga kenapa apakah langkah selanjutnya gitu sih ya itu tadi lah untuk episode ke-8 tadi gue pengen bahasa apa ya lupa deh ya tadi sih yang filian tadi terus si hel juga itu entah apakah kejadian dimana rencana untuk mengendalikan gitu itu berkaptu namanya bersangkut paut dengan simponi dengan okresta simponi itu yang kelompok militernya itu karena akan komandannya tadi itu ke pemikiran komandannya gitu kan pemikiran dari si orang yang dibuang tadi Nah itu jadi kayak semuanya itu kayak berasa kayak kayak terbuang gitu loh kalau misalkan gini nih eh eh kan semua otak ini rencana ini ada dari dari si komandannya gitu kan ada dari si komandannya masih komandannya ini ini dia mencoba untuk mengendalikan itu tuh pakai batu malam gitu kan batu malam nah si Hel itu kan ngebantuin tuh karena ya dia emang cuma pengen seneng-seneng doang gitu kan ngebantuin berarti kan otak semua itu adalah dari si komandannya itu gitu komandannya yang dibuang tadi nah pertanyaan gue adalah kalau eh enggak sih bener sih pertanyaan gue tuh gini maksud gue kenapa komandannya itu itu masih bisa dipertahankan gitu disitu di posisi kayak gitu padahal dia kerencanain hal yang emang berbahaya kayak gitu itu membangkitkan itu lagi gitu maksud gue akan emang nggak ketahuan gitu tapi kayak kayak terbuang gitu enggak sih eh itu itu gede loh itu plot gede loh kayak kayak apa namanya nyebabin gitu itu muncul lagi itu kan itu kan kayak semacam plot gede gitu masa tiba-tiba dibuang begitu aja dengan dibuangnya komandan cuma satu orang dibuang sekiranya udah selesai kan aneh banget gitu Oh atau mungkin gini atau mungkin si komandannya tadi nanti bakal memanfaatin si Valkyrie yang enggak punya konduktor juga tuh si si Valkyrie itu ya jadi mungkin bakal dimanfaatin juga tuh si Valkyrie tah juga sih ya atau mungkin bakal jadi pihak ketiga atau gimana tapi kayaknya sih nggak bakal segini ini segini itu sih maksudnya serumit itu paling nanti ya udah nanti bakal ketemu sama komandannya tadi tuh komandan yang yang punya yang cewek yang rambut panjang itu yang hitam yang kopi terus ya nanti palingan apa sih palingan ya pengen endingnya sih feeling gua kayaknya bakal ketemu sama makin filmnya sih yang komandan itu file-nya bakal kembau komandan terus nanti dia bakal gunain Ditu-ditu yang dia punya mungkin tahayah musel gagap nggak memperhitungkan cerita berikutnya dua kakai gimana gitu kayak berasa kayak Ditu pengendalikan gitu itu kan artinya plot penting gitu kan itu kalau dengan dibomnya komandan kayak berasa kayak ya udah selesai helpun helpun juga ikut membantu ya karena emang dia cuma panggil seneng-seneng doang dia cuma panggil seneng-seneng terus akhirnya ya emang kayaknya menarik deh gitu apalagi kan berhubungan dengan talk juga gitu kan tak yang akhirnya ya pasti komandannya kayak iri itu sama kayak emm kenapa sih tau kayak berasa diistimewakan gitu kan gue yang istimewa nih ya si Hel kayak berasa kayak ya ini seru nih gitu kan ada talk gitu kan ya oke lah kita udah ikutin tuh ya udah selesai pasti kemarin bangun udah selesai sih Hel ikut balik lagi ke ke apa ke orkestanya ke orkesta simfoninya dan udah selesai gitu doang jadi kayak buat gitu loh kayak aneh aja sih ya nggak nggak gua suka banget sih itu tadi ada beberapa adegan yang mungkin gua kurang banget ya di episode ini kayak selesainya di sini gitu segitu pikirkan mereka bakal dividen terakhir tapi ya bisa jadi iya tapi kayak bahasa kayak ya udah sampai sini udah udah nggak apa-apa gitu kalau lanjutin lagi kayak Hai diperbesar lagi ternyata simfoni Oke saya tetap yang jahat tuh yang segera kayak ya Iya masa gitu gitu tapi yang gua suka sih di episode ini ya tadi jelas akhirnya si Unmei di aku ya sama MC sama si Ana diakui bahwa kosetnya udah nggak ada dan yang ada di sekarang di sini adalah si Unmei akhirnya mereka menyebut nama Unmei dan memanggil si Unmei dengan Unmei dengan nama Unmei jadi ya ya gua suka banget sih jujur gua suka banget adegan itu adegan CNC juga yang berjuang apa apa yang ada cerita itu flashback yang kata perasaan dia tentang siko CT juga itu menggambarkan bahwa si Unmei ya ya apa ada pencerahan depan karena gua ngasih musik tapi si Unmei bilang ya lu harus bikin musik nih karena musiknya dia yang emang kayak semacam kekuatan yang bener-bener besar banget gitu ras apa itu yang selamanya hilang gitu dari dunia ini di dunia kayak semacam punya kekuatannya bisa membangkitkan lah gitu kan dia bilang tadi api-api gitu kan kukurunmu ya sih atau Tengoku ya ya itu tadi lah untuk episode ke-8 Terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like comment subscribe dan nyalakan juga notifikasinya Oke bisa nonton top-op ini di iji ya kayaknya bakalan sama tamat enggak tahu berapa wisat ya ya lupa mudah bangun beriksa episode-nya berapa hebat 12 doang atau tiga belas atau berapa entah nanti ada mereka mengendingkan gimana apakah nanti filiannya bakal si komandan lagi pakai kekuatan apa gitu misalkan di itu atau bakal jadi post-apocalypse nanti tata om ditunya malah di luar kendali gitu kan di luar kendali terus nanti semua itu disebabkan sama si komandannya itu dan mencat apa gitu terus nanti gitunya di luar kendali sebagai bukti bahas dendam gitu kan juga kayak om itu kayak kayak terbaca gitu tapi peris banget lah gitu maksudnya kayak sepanjang sesi ini kayak belum ada banyak yang terjadi tapi semoga ada hal besar gitu yang mengubah plotnya gitu ya itu terima kasih bye hai 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 hai